Hai hai halo bro jumpa lagi bersama Jenatan kali ini seperti biasa kalau sudah awalnya seperti ini berarti ini adalah unboxing unboxing ya ini sebenarnya si charger sudah lama ya kalau aku melihat ya versinya versi lama kebetulan ya ada ini baseus ya baseus ya cuman ini colokannya colokan yang bisa dilipat dilipat model seperti ini ini model seperti ini model yang paling yang aku suka gitu loh nah kebetulan kebetulan tuh ya harganya harga pelajar gitu mungkin ngabisin stok atau gimana ya aku enggak tahu ya mak kita kita buka aja sama-sama ya seperti apa gitu ya kan biar tidak penasaran aku udah penasaran soalnya nih kok bisa ini 65 watt ya 65 watt dan memiliki 3 pot seperti biasa seperti itu nah ini dia wah hahaha oh iya 3 pot kok bener bener 3 pot ya waduh ini waduh mantap ya mantap ya mantap kenapa aku bilang mantap karena penampakan packing dosenya ini aku suka ya sukanya kenapa ini dia terarsir gitu ya terarsir ada kasarnya disini baru mengkilap nah untuk tampilan depannya seperti ini ya dia gun mini quick travel charger 65 watt power gun fast ya gun fast nah ini dia susunan daripada portnya ya dua port USB-C satu port USB-A ya nah ini dia kalau dicolokin seperti ini ya bener ya ini kayaknya build up atau gimana ini ya kenapa aku bilang gitu ya ini tulisannya nggak kebaca gitu loh ya artinya nggak kebaca saya nggak tahu bacanya dan nggak bisa mengartikannya tapi kalau apa namanya ini lisensinya ya juga oke banget ya oke sekali ya lisensinya oke sekali masih tersegel ya sih ini memang build up build up itu artinya memang masih luar punya ya ya ini segelnya juga masih masih terasa ketat ntar kita buka sama-sama ya kita buka sama-sama wah ini mantap ini mantap 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 wah iya benar sekali ya build up ya karena ya itu tadi tulisannya wah ini ada thank you ada thank you nya ya for choosing baseus follow our social media oh ini ada kartu namanya baseus ya kartu namanya baseus ini oh ada kartu waranti tapi warantinya kemana ini ya saya rasa nggak mungkin ya ini kalau ke baseusnya Indonesia ya karena colokannya colokan jelas colokan lipat ya colokan lipat ini karena memang aku suka ya jadi kalau teman-teman pecinta colokan lipat ya berarti kita sejalan wah ini barangnya wah kecil ya nah ini yang aku suka ini jadi kecil gini ya wuhh yuk bener-bener masih gelegel-gelegel ya ini lihat nih dia masih terselubung oh ini loh dia masih terselubung semuanya ya nah ini ini bener-bener masih terselubung ya dia tidak oh apa aku bilang ya kalau ini aku bilang ini sangat istimewa kenapa karena produk-produk yang di Indonesia yang resmi Indonesia ini nggak terselubung seperti ini malahan dia langsung disegel masih disegel ya kan jadi kita melihatnya melihatnya itu nyaman gitu loh ya nah ini kan kelihatan kalau kalau misalkan misalkan ini dibuka paksa ini segelnya sobek gitu loh ya berarti belum pernah di dengkek gitu ya sekarang kita buka dulu aja ya kan wuhh ini mantap sekali ini yang kayak gini yang aku suka ya kita tampalin aja dulu wuhh nah wuhh wuhh wow cakep banget ya cakep ini cakep ini dia ada lampu LED nya persis ya sama yang lama oh agak panjang malahan dia agak panjang sedikit ya dibandingkan dengan yang lama ya ukurannya sama sih Tapi dia agak memanjang Agak panjang Agak panjang Coba kita tes untuk protokolnya seperti apa Oh ya sebentar Dia 65 wattnya beda ya sama ini Ini tulisan Basiusnya disini Ini kayaknya edisi khusus Kalau menurut saya ya Ini edisi khusus ya beda sama Basiusnya ini Lihat ya Ya tulisan Basiusnya ini di tengah ini di bawah Kayak punya anchor itu yang gun prime dulu ya Beda ya Oh iya masih tulisan Masih tulisan China ya Disininya Ini juga iya ini sepertinya itu Iya kan Nah itu loh Masih segelnya masih ada Ketika kita buka paksa gini berarti segelnya rusak Nah artinya kalau udah rusak ya berarti Sudah pernah digunakan Sekarang Dilihat nih 65 wattnya seperti ini Dan kalau penampakan dari sininya ya sama ya Cuman dia Untuk USB-C nya ini Warnanya gak orange ya Kalau ini Kayaknya biru Biru apa Warnanya gelap lah Beda sama yang Yang lama ini ya Yang ini Yang Indo gitu ya Ini kan Aku bisa bilang build up lah Ya kan Dia warnanya disini Putihnya ngedoof Nah disininya baru mengkilap seperti Ya persis kayak punya Basius yang Yang apa namanya Yang Indo ya Kita coba ya sekarang ya Kita coba dulu Wah ini lampunya nyala Ini lampunya nyala ya Udah ya Kelihatan ya Ini lampu indikatornya nyala Sekarang kita cek aja dulu ya Sebelum kita observasi Kita cek aja dulu Kita cek dulu Ya Mengenai Kondisi Wah Kondisi Protokolnya ya Protokolnya seperti biasa lah Oh cakep ya Langsung Langsung hijau semua Lampu hijau Wah Duh Ini Bener-bener keren Mantap Ya udah pasti ya Vuk super vuk nya enggak Udah pasti ya Tapi dia disini Tercantum 65 watt Coba kita lihat Port keduanya ya Port keduanya seperti apa Port keduanya Kita cek sama-sama Wah Tetap mantap juga Ya Karena Semua protokolnya Masuk Ya Semua protokolnya masuk Kecuali Vuk super vuk ya Dia tidak bisa Oke Sekarang Oh Dia Langsung terbagi ya Terbagi dia Untuk port keduanya Dia 33 watt Oh keren loh 33 watt ya Biasanya disitu Jarang ya 33 watt Biasanya disitu Masuk 22 watt Saya rasa ini Ini kalau Bisa Bisa mi turbo Bisa terjadi Nanti kita cek ya Beli Beli mi turbo Dulu lah Biar kita bisa ngecek ya Ya toh Ntar Kita kalau lihat Untuk USB A A nya seperti apa USB A nya juga Mantap ya Lihat Tidak ada satupun yang merah Manis sekali ya Nah Udah Udah Saya rasa Manis Ya Cakep sekali ini Kalau melihat Apa namanya Protokolnya itu Nah Getaranya juga Tidak terlalu yang Mencelat-mencelat Tinggi banget ya Saya rasa Udah bagus banget ya Nanti Biar aku Observasi dulu saja Ya Karena kenapa Karena Kalau Tidak dicoba Secara langsung Di lapangan Terlebih Misalkan Untuk mi turbo Ya kan Kalau aku rasa Ini Ini masuk ya Mi turbo Kalau Aku Rasa ya Karena dia Mencantumkan Disini 33 watt Ya Berarti Ada kemungkinan Dia Di Mi turbo Yang 33 watt Ya Kalau 67 watt Jelas Tidak mungkin Karena disini Dia Hanya 65 watt Oke Jadi Saya kira Cukup sekian dulu Mengenai Unboxing Mbak Sius 65 watt ini Yang build up ini Ya Jadi Mungkin Kalau di Link Deskripsi Mungkin Ini karena Sudah habis Penghabisan Aku lihat Begitu aku klik Itu cuma Satu saja Ya Untuk informasi Aja ini Nanti Untuk Kelanjutannya Seperti apa Kita lihat review Berikutnya ya Oke Saya kira cukup sekian dulu Mengenai Charger Terima kasih 65 watt ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Di subscribe Like Sama komen Oke Thank you ya Sub indo by broth3rmax